Pemirsa Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil menyayangkan tidak adanya instrumen terkait dengan tangkal hoax di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Gubernur pun mengusulkan perubahan-perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengendalian terhadap penyiaran untuk menjadi model nasional. Saat menerima Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat di ruang mengelayang Gedung Sate Bandung, kami siang, Gubernur Jawa Barat menyayangkan tidak adanya instrumen terkait tangkal hoax di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jabar. Dirinya pun berharap KPID Jabar membuat situasi yang ideal dalam dunia penyiaran di Jawa Barat. Pokoknya kita jangan membentur-benturkan ini prosedural tidak prosedural harus bagaimana, yang penting rakyat melihat Jawa Barat maju, lancar. Bagaimana caranya kan tadi, contoh, kenapa ada Jabar Sabar Hoax? Karena nggak ada instrumennya di kebirokrasian yang punya skill itu kan, tapi kita kan butuhnya. Maka dijadikanlah Jabar Sabar Hoax. Sementara itu menurut asisten administrasi Pemprov Jabar, Dudi Sudrajat, Gubernur mengusulkan perubahan-perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengendalian terhadap penyiaran untuk menjadi model nasional. Pesan Gubernur sendiri untuk KPID tadi? Pak Gubernur sendiri sangat mengapresiasi tugas seperti ini. Bagaimana beliau juga sudah membentuk namanya Sabar Hoax, seperti itu. Karena dunia sekarang, dunia digital termasuk penyiaran juga arahnya ke penyiaran digital. Nah mungkin selama ini karena ada pembagian keundangan agar undang-undang, KPID juga masih terbatas ke persoalan-persoalan formal, institusi formal dari penyiaran, lembaga penyiaran. Nah sementara kan sekarang juga berkembang ke media sosial, peribadi, dan sebagainya. Nah sebab itu mungkin Pak Gubernur juga tahu mungkin kita juga mengusulkan untuk menjadi model nasional, untuk mengusulkan perubahan-perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengendalian terhadap penyiaran, baik yang berkaitan dengan institusi formal atau juga di, kalau mungkin ke media sosial yang sekarang sangat ekspansif. Gubernur pun berharap KPID bertindak tegas agar tidak ada unsur politik berlebihan yang dilibatkan dalam dunia penyiaran, seperti keberadaan lembaga penyiaran yang menjadi corong salah satu partai politik.